Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati berdiri pada tahun 2006 dari Departemen Biologi SMIPA dan telah berkembang sebagai salah satu fakultas yang besar di ITB dengan 106 staff dosen, 77 tenaga pendidikan, dan lebih dari 2.000 mahasiswa di dua kampus ITB Kampus Ganesa di Bandung dan Kampus Cetinangwardi Senudang Untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh staff dosen dan mahasiswa SITH menyediakan beragam fasilitas mutakhir yang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kepakaran staff dosen di SITH Fasilitas ini berpusat di tiga gedung utama SITH yaitu LAPTEK 11 di Kampus ITB Ganesa dan di LAPTEK 1A dan LAPTEK 5A di Kampus ITB Jatinangwardi LAPTEK 11 menjadi pusat kegiatan pendidikan dan penelitian untuk dua program studi sarjana yaitu Biologi dan Mikrobiologi Tiga program studi magister, Biologi, Bioteknologi, dan Biomanagement serta program studi S3 Biologi Di LAPTEK 11, kantor administrasi sekolah, ruang-ruang kelas, dan fasilitas laboratorium tersedia dengan baik Termasuk di antara fasilitas yang disediakan adalah ruang mahasiswa doktoral yang bertujuan membangun iklim akademik yang kuat bagi mahasiswa doktor LAPTEK 11 juga berfokus pada penyediaan peralatan yang mendukung advanced research di bidang molekular khususnya melalui laboratorium instrumentasi tertabu di mana fasilitas seperti whole genome sequencing untuk riset genetics high performance liquid chromatography atau HPLC dan fasilitas pendukung lainnya tersedia dengan kualitas yang baik LAPTEK 11 juga menyediakan fasilitas biopon untuk riset aquaculture laboratorium instruksional untuk kegiatan praktikum fasilitas kultur jaringan tanaman kandang untuk eksperimen fisiologi dan perkembangan menggunakan hewan uji mencit dan fasilitas sistem resirkulasi aquaculture tertutup untuk riset peningkatan produktivitas ikan dan udang Kampus ITB Jatinangler Sumedang berlokasi sekitar 30 km dari kampus Ganesa ke arah timur dan dapat ditempuh melalui jalan tol pas terciwini di Kampus Jatinangler, fasilitas STH digunakan oleh 4 program studi sarjana rekayasa yaitu rekayasa hayati, rekayasa pertanian, dan teknologi pasca panen yang menempati LAPTEK 1A dan program studi rekayasa kehutanan yang menempati gedung LAPTEK 5A gedung LAPTEK 1A terdiri atas 4 lantai yang berisi ruang administrasi, sarana perkuliahan, perpustakaan, dan fasilitas laboratorium yang berorientasi pada kerekayasaan dan produksi biomassa Beberapa fasilitas yang tersedia melalui 6 unit screen house yang digunakan untuk keperluan penelitian produksi biomassa pertanian laboratorium instruksional untuk kegiatan praktikum dan laboratorium dengan fasilitas produksi biomassa seperti bioreaktor dan fermentor LAPTEK 5A digunakan untuk kegiatan administrasi pendidikan, praktikum, dan penelitian mahasiswa program studi rekayasa kehutanan di gedung ini tersedia lobby LAPTEK 5A untuk aktivitas mahasiswa seperti persemayan aklimatisasi, area arboretum, sawah pendidikan di luar fasilitas yang ada di dalam kampus SITH juga memiliki dua fasilitas lapangan yang pertama adalah kebun pendidikan haur gombong di sumbang untuk kegiatan eksperimen pertanian dengan fasilitas rumah terapung rumah kayu, aquatomik, dan screen house puluhan ribu spesimen hewan dan tumbuhan siksif hubungi